Coba buka ayat ini luar biasa. Sakarya Fasal yang pertama. Saya akan bacakan perlahan-lahan supaya Anda ngerti akan maksudnya. Lalu saya akan jelaskan lebih jauh. Sakarya Fasal yang pertama mulai ayat yang ketujuh. Sakarya Fasal pertama, lihat mulai ayat yang ketujuh. Sudah, Anda lihat Alkitabmu, saya bacakan perlahan-lahan, nanti saya jelaskan. Pada hari yang ke-24, dari bulan yang ke-11 itulah bulan Shebat. Pada tahun yang ke-2 zaman Darius, datanglah verman Tuhan kepada Nabi Sakarya bin Bereqiyah bin Ido bunyinya. Dari malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah, yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuhanku? Lalu malekat yang berbicara dengan aku menjawab, Aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara katanya, Inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicara lah mereka kepada malekat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu katanya, Kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Lalu Anda perhatikan ayat 12. Berbicara lah malekat Tuhan itu katanya. Ya, siapa saudara? Tuhan semesta alam. Jadi malekat ini ngomongnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Malekat ngomong ke Tuhan. Dengerin, saudara. Berbicara lah malekat Tuhan itu katanya, Ya Tuhan semesta alam, Berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Lalu kepada malekat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan menghiburkan. 14. Berkatalah kepadaku malekat yang berbicara dengan aku ini, serukanlah ini. Beginilah verman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah verman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah verman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah verman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Nah, saya mau jelaskan. Dengerin baik-baik saudara. Malekat ini punya perhatian besar. Dia ingin melihat bagaimana Yerusalem, Sion, Yehuda, Israel dipulihkan lagi. Lalu si malekat ini tanya ke Tuhan. Berapa lama lagi ya Tuhan? Engkau biarkan mereka seperti ini. Sudah 70 tahun Tuhan. Mereka menderita tanpa Engkau. Lalu Alkitab berkata. Tuhan menjawab dengan ramah dan dengan kata-kata yang menghiburkan. Jadi ada jawaban Tuhan. Malekat yang nanggap jawaban Tuhan ini. Dia ngerti kehendak Allah. Terus apa yang terjadi? Dia ngomong ke Nabi Sakarya. Serukan ini. Artinya Nabi, Engkau teriakkan ini ya. Beginilah firman Tuhan. Dia ngomongin ini firmannya. Ini firmannya. Serukan. Kenapa saudara? Sebab untuk menggerakkan malekat bekerja bagi kepentingan umat Tuhan. Harus ada dua faktor yang dominan. Yang pertama, harus ada firman dari dia. Yang kedua, harus firman itu di ucapkan oleh mulut orang percaya. Diserukan oleh mulut orang percaya. Mengapa di gereja ini saya seringkali ajak Anda baca sama-sama? Supaya Anda terbiasa mengucapkan firman dengan mulutmu. Saya ingin buktikan bahwa ini terjadi. Harus melalui doa. Dan dari doa itu kemudian kita akan dapat firman. Malekat hanya bisa bergerak kalau ada firman. Tapi firman itu sendiri hanya bisa turun kalau ada doa dari orang benar. Malekat ini tanya ke Tuhan. Pertanyaan pembicaraan itu yang melahirkan jawaban. Dan jawaban Allah itulah firman. Orang Kristen harus pakai lututnya. Kalau engkau ingin menggerakkan heaven's help. Pertolongan surgawi di dalam hidupmu. Engkau dan saya tidak bisa semua. Eh malekat, ambil minum dong. Lalu minum tantang. Itu percayaannya itu betul. Tapi kita tidak bisa memerintah mereka semau kita. Malekat bukan tuyul. Ambilin dong duitnya dia. Tidak bisa. Jangan mimpi. Banyak orang ngajar begitu. Saya bilang salah besar. Tunjukkan di Alkitab. Malekat di perintah-perintah untuk kepentingan manusia. Tidak bisa. Kalau anda ingin melihat mereka bergerak bagi kita dan kerajaannya. Pertama-tama bagian kita pakai lutut sembayang. Kalau engkau berdoa, firman akan turun. Itu hal yang pertama. Lalu firman yang engkau ucapkan akan membuat kegerakan besar pada tentara surgawi bagi kita dan kerajaannya. Buka sekarang. Buka sekarang. Daniel fasal 10. Daniel fasal yang ke-10. Ayat 11. Bagaimana ketika Gabriel mendatangi Daniel dalam waktu dia doa sembayang 21 hari. Ayat 11. Daniel fasal 10 ayat 11. Katanya kepadaku. Daniel engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel. Sebab telah didengarkan perkataanmu, sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Lihat. Perkataan anak Tuhan yang diucapkan di hadapan Allahnya. Menggerakkan malaikat, saudara. Sebab doa kita. Doa karena kita ingin tahu Tuhan dan kenal dia lebih lagi. Dan merendahkan hati kita. Menggerakkan surga. Ketika itulah Allah berfirman sehingga tentara surga bergerak. Gabriel diutus. Itu bukan tunggu 21 hari. Hari pertama langsung Allah berkata. Go! Kenapa sampai 21 hari, saudara? Ayat berikutnya. Lihat pada ayat yang ke-13. Pemimpin kerajaan orang Parsia, ini sebetulnya adalah penguasa udara Persia. Roh jahat di atas Persia. Berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana, berhadapan dengan raja-raja orang Parsia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti, apa yang akan terjadi pada bangsamu, pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Tapi ingin itu, saudara. Daniel sembahyang. Hari pertama dia ngomong dengan Allah. Perkataan itu membuat Gabriel harus turun. Tidak tunggu hari kedua, hari ketiga. Langsung. Tapi, hari itu dia turun. Setan yang di atas Persia melihat Gabriel turun. Tahan dia. Di blok 21 hari. Dan selama itu, kalau Anda baca, Daniel tidak hanya berdoa satu hari. 21 hari. Dia sembahyang. Dia tunggu jawaban Tuhan. Lihat fasal 10, ayat yang kedua. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung berapa? Tiga minggu penuh. Eh, tiga. Makanan yang sedap tidak aku makan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap. Sampai berlalu tiga minggu penuh. Bayangin. Hari pertama dia ngomong, jawaban sudah datang, saudara. Tapi di blok setan di atas. Ini kan peperangan rohani. Hebatnya. Dia enggak berhenti sembahyang, saudara. Dia terus sembahyang. Sampai Gabriel bisa lolos. Doa dia membuat Mikael bergerak. Dihadapi Mikael, Gabrielnya balik. Datang langsung ke Daniel. Nah, kalau kita orang Kristen kan tidak? Baru doa sehari? Belum. Hari kedua? Hari ketiga? Mana? Mana? Rasa doa-doanan. Tuhan, Tuhan, orang. Yang penting boleh duit. Gitu kan, saudara? Kristen sekarang begitu. Robert Slarden, dalam bukunya I Saw Heaven, Aku Melihat Sorga. Masih ada enggak di remak buku itu ya? Aku Melihat Sorga. Umur delapan tahun diangkat Tuhan ke Sorga. Nah, dia berkata begini. Walau diangkat ke Sorga, dia ditunjukin gudang di Sorga. Isinya semua barang-barang kebutuhan manusia di bumi. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada gigi, macem-macem. Ini gigi emas juga ada. Macem-macem. Dia ditunjukin, Tuhan ini buat apa? Kok ada barang macem-macem di Sorga ini? Ini kan kebutuhan bumi. Yesus berkata apa? Betul. Ini kan sebetulnya permintaan anak-anakku di bumi. Waktu mereka minta, Aku sediakan. Tapi, dia berkata, Waktu malekatku ngirim barang itu, Sampai ke bumi. Mereka balik lagi. Laporannya, Anakmu Tuhan, Sudah gak punya iman lagi. Jadi, waktu barang ini mau diberikan, Gak ada lubangnya lagi untuk matuk. Karena imannya sudah hilang. Malah, mana? 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 Balik, saudara. Siapa yang kira-kira barangmu masih nongkrong, Menuhi-menuhi gudangnya Sorga, Bertobat dari ini. Ngerti? Ini sungguh terjadi. Karena doa, Malekat itu bergerak. Buka coba, Kisah Rasul Fasal 12. Kisah Rasul Fasal 12. Ayat pertama, Sampai dengan ayat yang ketujuh. Kisah Rasul Fasal 12. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yaakobus, Saudara Yohanes, Dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu, Menyenangkan hati orang Yahudi, Ia melanjutkan perbuatannya itu, Dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, Hari Raya Roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat regu, Masing-masing terdiri dari empat prajurit. Maksudnya ialah, Supaya sehabis, Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes, Hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, Terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, Prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, Berdirilah, Seorang malekat Tuhan dekat Petrus, Dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malekat itu menepuk Petrus, Untuk membangunkannya katanya, Bangunlah segera, Maka gugurlah rantai itu, Dari tangan Petrus. Doa jemaat, Membuat tentara surga bergerak, Dan Petrus diselamatkan. Tadi pagi saya ceritakan pengalaman saya waktu kuliah. Ini pertama kali saya mengalami yang namanya pelayanan malekat, Dalam pengertian yang sebenarnya. Saya yakin sampai kapanpun tidak mungkin saya lupakan, Karena ini terlalu spektakuler, Untuk dilupakan. Suatu hari, Ada seorang dosen, Dari perguruan tinggi lain, Yang diperbantukan. Dan dia mengajar sebuah, Mayor dalam pendidikan, Sejarah yang ada. Dan orang ini masih muda, Belum kawin, Tapi mata keranjangnya itu luar biasa. Kalau mahasiswa, Sepinter-pinternya mahasiswa, C. Jelek sedikit, D, E. Kalau mahasiswi, Nggak bisa C. Kalau yang cantik, Dia senang, B. A, Dia bilang, Nggak bakal. A itu angkanya Tuhan, Dan saya, Dosen. Yang lain mahasiswa, Nggak bisa. Nah, Saya dekat dengan semua dosen yang lain. Sebab sebetulnya, Mereka ini ingin saya jadi dosen juga. Karena mereka sedang tawari saya waktu itu, Untuk kuliah di negeri Belanda. Ambil master, Kemudian pulang aja. Tapi saya tolak, Karena saya tahu panggilan Tuhan buat saya. Nah, Saya akhirnya berkata begini, Maleslah kumpul sama orang, Nggak ilmiah gini. Lajar kuliah kok, Subjektif sekali. Jadi saya nggak terlalu demen dengan dia, Tak jauhin, Saya nggak bergaul dengan dia. Rupanya dia ngerti, Tersinggung dia marah dengan saya. Singkat cerita, Setelah 6 bulan lewat, Kami harus ujian. Saya merasa, Saya bisa jawab semua pertanyaan dia. Tapi pada waktu hari pengumuman ujian, Saya diberi nilai D. Karena itu vak mayor, Saya nggak lulus. Jadi tahun depan, Saya harus ngulang lagi, Satu mata pelajaran itu. Itu sudah semester, Semester 5, Kalau nggak salah. Kalau saya ngulang, Semester 7. Jadi masih belum telat untuk wisuda. Tapi orang berkata, Sekali kamu kena dengan dia, Minimal 2 tahun, 3 tahun, Baru dirolosin. Saya nggak ngerti sebetulnya, Kenapa dia begitu marah? Belakangan, Setelah lama sekali, Baru saya ngerti. Nah waktu dapet D, Dosen pembimbing saya, Dosen wali saya, Marah. Dia berkata, Dik, Jangan mau terima. Minta, Soalmu seperti apa, Jawabannya apa, Bandingin sampai dapet C. Orang itu goblok, Dapet C kamu kok, D katanya. Nggak mungkin. Ayo, Jangan mau ngalah, Tak bantuin. Kita kan emosinya, Wih, Iya betul juga ya. Dosen 2, Ngomong ngetayang. Jangan mau terima. Mereka bilang, Kita ngadep bareng-bareng, Minta hasilnya. Buktiin, Kamu dapet D. Minta yang dapet C itu, Kita ngerti, Kok bloknya kayak begitu, Kok C katanya. Ini nggak benar katanya, Ayo. Ribut saudara. Waktu sewo bilang, Ayo begitu ya, roh hudus berkata, Jangan. Tiba-tiba, Hati pengen berontak ilang. Saya bilang, Nggak lah, Saya nggak mau pakai cara ini. Baik tahun depan saya ulang. Tahun depannya saya ulang, Saudara. Malesnya luar biasa, Sudah ngerti yang dia omongin apa, Sudah komplit tertanya. Tapi saya paksakan diri saya kuliah. Setelah 6 bulan, Tiba waktu ujian. Nah ujiannya, Soalnya cuma 3. Dia bilang begini, Yang 2 saya ingat, Yang ketiga saya lupa. Soal pertama, Sebutkan 5 buku wajib Yang Anda harus baca, Judul bukunya, Nama pengarangnya, Penerbitnya mana, Terbit tahun berapa, Di kota mana diterbitkannya. Ayo saudara. Dan sebagian besar buku fak itu, Yang pokok itu bahasa Belanda. Saya bahasa Belanda, Ngertinya Ethan and Slapen. Di luar itu gak ngerti apa-apa. Disuruh nyebutkan nama judul buku, Pengarangnya, Penerbitnya mana, Kota mana, Tahun berapa. Suruh nyebut 5. Terus soal kedua, Buku judulnya ini, Bab 3 isinya apa? Jelaskan. Buku tentang ini, Bab 5 judulnya apa? Isinya apa? Ceritakan dengan singkat. Saya bilang, Saya ngerti sopuk kayak begini saudara. Bayangin, Soal kayak begini. Yang ketiga saya lupa. Saya bilang, Sudah, Gampang kan? Cuma tiga soal. Saya tak ngopi dulu ya, Kamu kerjain katanya. Ditinggal. Kita mau nyontek kemana? Kecuali lari ke perpustakaan rame-rame, Saudara. Kan gak mungkin. Jadi semua duduk, Sambil perpandang-pandangan, Yang orang dunia, Maki-maki. Tapi kan kita anak raja, Mesti elegan, Tidak boleh ikut maki-maki. Masak kampungan kayak begitu juga, Kan gak bisa. Masak begitu, Kan gak boleh, Saudara. Kita kan anak raja. Bodyguardnya banyak kok masak. Kebun binatang ikut keluar di mulut kita, Kan anak raja kampungan lah. Kalau gitu ya, Saudara. Dia mah, Saya coba buat semaksimal saya bisa, Tapi gak bisa kok. Saya coba gak bisa. Dan ini model apa kayak begini. Akhirnya tiba waktunya, Kumpulin semua, Ya sudah, Saya kumpulin. Saya pulang, Dalam hati saya bilang begini, Dulu saya bisa. Dia berani beri saya anak lebih. Kalau ini diberi E pun, Aku gak bisa bantah lagi. Ya kan? Jadi pulang lemas. Nah, setelah itu ada liburan panjang. Sekian minggu kemudian, Dua teman saya datang ke rumah saya. Laki-laki. Dia bilang, Eh, ada kabar baik. Apa? Dosen kita kecelakaan. Saya bilang, Masa rumah sakit, Nah berapa? Bukan, bukan. Ini kecelakaan itu loh. Tama perempuan. Oh, dok, Elmi saya soal itu. Jadi, Oh, betul ngerti. Ini anaknya tentara. Hamil sekarang. Di peksong mertuan yang suka. Bagus, Yang berkata gitu. Ayah, bagus. Ayo kita urunan. Ngapain? Nyumbang. Kapan kawainnya? Dua hari lagi. Nyumbang. Kita beliin batik yang bagus. Terus kita beliin kertu. Selamat berbahagia. Selamat menempuh hidup baru. Gitu kan? Dari mahasiswa bapak. Satu, namanya ini. Nomor induk mahasiswa. Sekian, 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 sekian. Wah, ini betul. Ini bagus ini. Terus sebelum saya bilang, Iya. Roh kudus ngomong. Motifmu apa? Terlalu jawab. Dia kan mengucapkan selamat. Saya berkata begitu. Setelah mengucapkan selamat, Tujuannya apa? Ya, biar dia senang. Kalau senang, dia apa? Ya, bahagia. Kalau bahagia, dia apa? Ya, lihat dong. Siapa yang membahagiakan? Nomor induk mahasiswanya ada. Dia bilang, kamu mau nyuap? Ya, kurang lebih akhirnya. Dia bilang, jangan. Langsung saya bilang, enggak lah. Saya enggak mau. Wah, mereka marah. Katanya ide bagus, kok enggak mau. Kikir. Saya bilang, bukan, bukan. Saya enggak lah, saya enggak ikut. Setelah mereka pulang. Saya masuk kamar. Terus sore kira-kira setengah 3 jam 3. Saya lupa. Saya sembahyang, Tuhan. Aku hadapkan persoalanku seperti ini. Dan tiba-tiba Ibrani 1.14 tadi muncul. Aku ngerti. Aku diberi malekat. Dan aku berdoa. Saya sembahyang gini. Ini pertama kali saya praktek, saya sembahyang gini. Tuhan, aku tahu ini remah dari Tuhan. Dan saya berkata begini. Dalam nama Yesus Bapak kirim dua malekat. Suruh cari dosenku ini. Nggak tahu lagi di mana. Cari sampai ketemu. Terus malekat itu nongkrong di telinga kanan dan kirinya. Dan bisikin terus di telinga dosen saya ini. Ngomongnya begini. Petrus Agung harus diberi nilai A. Kalau mau mujijat, jangan nanggung-nanggung, saudara. Iya kan? Harus diberi nilai A. Jangan berhenti ngomong. Dia lagi tidur, dia makan, dia di WC, dia ngapain lah. Terserah. Ngomong terus. Jangan berhenti. Sampai dia tulis nilai saya A. Amin. Dalam nama Yesus. Wah, saya tahu. Malekatnya nasabah terbang. Sekian minggu kemudian, tiba waktu untuk pengumuman. Dan setelah doa hati saya, damainya luar biasa. Saya ke kampus. Dua teman saya berkata gini. Kelas, kamu goblok sih enggak mau, katanya. Kamu nyumbang-nyumbang. Aku minta duit bapakku di desa, kalanya. Nyumbang batik, halus. Makasih. Nomor induk, mahasiswa. Terus dia senang. Wah, dia senang sekali. Aku disugui makan di rumahnya dia. Iya, kamu nyumbang, ya disugui makan. Saya berkata, enggak, tapi ini luar biasa. Jam 10 pagi, ruangan hasil ujian ditempel, dibuka, saudara. Saya masuk lari ke dalam, yang saya cari lembar pengumuman dari guru ini, dosen ini. Anda tahu? Ada 40 mahasiswa kurang lebih yang ikut waktu itu. Separuh. Dapat nilai D dan E. Teman saya yang nyumbang, batik, dengan selamat menempuh hidup baru, dengan nomor induk mahasiswa, dua. Semuanya dapat E. Ngamuk-ngamuk, sumbang, karena ditompok, nilai ku E menek, katanya. Memang ini terlalu, pepon beratangnya keluar lagi. Ada beberapa dapat nilai C, ada tiga atau beberapa dapat nilai B. Saya satu-satunya dapat nilai A, dan waktu mereka lihat saya dapat nilai A, mereka terlihat, rekodnya pecah. Dengan renonasi untuk A. Bukai yopo, katanya begitu. Tak korok, iya telinga ini. Pakai malaikat, benar. Saya keluar ketemu dia, tak salah ini. Pak, terima kasih. Iya, iya, iya. Sekarang bingung, betul. Mungkin sambil bingung, dibuat bingung, korok ini. Anda ngerti? Tuhan tidak pernah bisa dikalahkan oleh tipu muslihat dan kejahatan siapapun. Dan tanpa heaven's help, tidak ada orang yang bisa berhasil dalam arti kekal di hadapan Tuhan. Doa menggerakkan malaikat. Dari hasil sembahyang, engkau diberi verman. Verman yang engkau ucapkan, itu menggerakkan malaikat, saudara. Buka Masmur 103. Masmur 103, ayat yang ke-20, kita akan baca sama-sama. Masmur 103, ayat yang ke-20. Sudah, kita baca sama-sama. Dua, tiga. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, yang melaksanakan fermannya, dengan mendengarkan suara fermannya. Lihat, malaikat itu kalau melaksanakan verman, itu dengan mendengarkan suara verman. Verman diberi, remah, dapat kita ucapkan. Itu the spoken word, remah diucapkan. Malaikat dengar remah diucapkan, jadi, saudara. Dan banyak orang Kristen, tidak biasa mengucapkan fermannya. Makanya kalau Anda baca Alkitab, begitu ada remah didapat, ucapkan itu, saudara. Sebab Alkitab berkata, para malaikat itu melaksanakan fermannya, dengan mendengarkan suara fermannya. Ketika dia dengar suara ferman, remah diucapkan oleh anak-anaknya, dia lakukan, saudara. Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakan, dia akan makan apa? Buahnya. Nah, oleh karena itu, kalau ngomong, kita sebagai orang Kristen, Anda mesti hati-hati. Coba buka pengkotbah fasal lima. Kita gak boleh sembarangan berbicara. Karena kita dikelilingi oleh makhluk surgawi. Pengkotbah lima, lihat mulai ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang kelima. Pengkotbah lima, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang kelima. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga, dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi, disebabkan oleh banyak kesibukan. Demikian pula percakapan bodoh, disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. King James menerjemahkan, before the angel of the Lord. Utusan Allah itu the angel of the Lord. Malekat Tuhan. Janganlah berkata di hadapan malekat Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu, dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jangan ngomong sembarangan. Semua perkataan kita ini berakibat hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakan, dia makan buahnya. Malekat bergerak, dia dengar verman, dan dia dengar suara verman itu. Dia bergerak. Setiap ada remah yang diucapkan, membuat malekat bergerak. Tanpa Anda perintahkan, malekat gerak, dia langsung bergerak. Sebab itu diberikan kepada kita. Perjanjian baru, lihat lagi kisah Rasul Fasal 12. Anda mau tahu sampai di mana seriusnya kita harus menjaga perkataan kita. Kisah Rasul Fasal 12, ayat 21, 22, dan 23. Kisah Rasul Fasal 12, ayat 21, 22, dan 23. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Apa yang terjadi, saudara? Dan seketika itu juga ia ditampar malekat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati, dimakan cacing-cacing. Bayangin. Pidato ngomong semauunya, saudara. Dia anggap dirinya Tuhan, semua orang teriak, suara Allah, bukan suara manusia. Dia tidak hormat kepada Allah. Malekatnya ngomong, suara Allah kokoyok ini. Bas! Mati cacingan, saudara. Bayangin. Hati-hati kalau Anda, bang! Mati cacingan. Dimakan cacingan. Langsung. Karena perkataan. Perkataan yang benar dari Rema engkau ucapkan. Luar biasa hasilnya. Hidup dan mati dikuasai dia. Siapa suka gemakan, dia makan buahnya. Saya teringat beberapa tahun lalu saya di Surabaya. Saya nginep di rumah Ibu Linda Berat, rumah Pak Berat, saudara. Jam 11 malam saya baru pulang dari kebaktian. Mendadak badan saya capek sekali dan sakit. Tiba-tiba suhu badan saya meningkat tinggi. Panas sekali. Semua sudah tidur di rumah itu, saya gak bawa obat. Saya kelentang-terlentang di tempat tidur. Sendirian. Panas dan luar biasa badan saya. Dia bilang, Tuhan tolong aku. Terus saya ucapkan perkataan Tuhan. Oleh bilurnya, aku sudah disembuhkan. Oleh bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Mendadak saya buka mata saya. Saya lihat dengan mata. Ada malekat di sebelah saya. Tanpa sayap. Anak saya yang pertama, walaupun dia umur 6 tahun. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dia lihat dan dia ngomong sama saya. Oh, malekat ada 2 macam, Pak. Ada yang pakai sayap. Ada yang gak pakai sayap. Guru sekolah minggu aja. Belum tentu ngerti, saudara. Malekat ada yang pakai sayap, ada yang gak pakai sayap. Tapi dia bisa ngomong, Aku lihat, Pak. Dan dia ceritain Yesus seperti apa wajahnya. Dia bisa cerita detail. Sampai sekarang dia masih ingat pengalaman itu. Yang saya lihat, dia gak pakai sayap. Muncul di depan saya. Saya tahu itu malekat. Dan bukan Tuhan. Dari mana Bapak tahu? Tahu aja. Mendadak saya pengen kencing, saya masuk kamar mandi. Dan selesai, tiba-tiba itu dari atas turun. Hilang demamnya. Langsung sembuh, saudara. Luar biasa. Saya ngalami berkali-kali, pengalaman-pengalaman real, ini bukan filosofi. Ini kenyataan, saudara. Dan saya percaya, roh Tuhan sedang berbicara hari ini. Dan mau berkata, makin hari, aktivitas malekat akan makin intens. Tapi ini yang indah sekali. Kemarin, satu menit, saya sudah ambil kunci mobil, saya mau keluar rumah. Rohudus berkata, jangan pergi dulu. Aku mau tunjukkan sesuatu kepadamu. Hal ini harus engkau sampaikan kepada anak-anakku. Apa yang malekat sebetulnya lakukan bagimu. Dua ayat terakhir, kita selesai. Lukas 15, saudara. Lukas 15. Ayat yang ke-10. Lukas 15. Ayat 10. Jesus berkata begini, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malekat-malekat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, dulunya saya pikir, malekat itu fungsinya kayak cheerleaders. Tahu, saudara? Nah, dulunya saya pikir, malekat itu begitu kayak cheerleaders, saudara. Banyak bawa pom-pom begitu. Kalau satu orang bertobat, huri, hu, 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 hu. Duduk lagi. Nunggu lagi. Eh, ada yang berdosa lagi. Hu, hi, 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 hi. Duduk lagi. Saya pikir tadinya begitu, saudara. Ternyata enggak. Saya baru tad, kemarin Tuhan buka mata rohani saya. Dia bilang, salah. Malekat kok kerjanya cuma begini-begini. Kayak cheerleaders, ngamur. Dia berkata, aku tunjukin, saya lihat, saudara. Apa yang terjadi? Dia kasih gambaran begitu jelas. Itu malekat, saudara. Di surga dia nunggu. Dalam kelompok-kelompok surga yang rapi sekali. Dan setiap kali dia lihat ke bumi, mata mereka memandang kepada Yesus. Begitu satu orang bertobat. Mereka ternyata, yaaah. Tapi mata mereka lihat ke Tuhan. Sebab, orang yang bertobat itu, dia berhak terima warisan keselamatan. Detik dia bertobat, Yesus berkata, grup A, go katanya. Satu grup terbang. Protek anak-anak Tuhan. yang membuat mereka happy adalah, mereka segera akan diutus oleh Yesus mereka, dan proteksi kita. Sampai kapan? Sampai satu kali, Tuhan berkata kepada anak itu, anakku, tugasmu sudah selesai. Ayo pulang. Lihat Lukas 16, saudara. Lukas 16, ayat 19. saya selesai dengan ini. Lukas 16, ayat 19, mulai. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, yang setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbareng dekat pintu rumah orang kaya itu. dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. kemudian, perhatikan, matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh siapa? malekat-malekat ke pangkuan Abraham. Orang Yahudi pakai istilah firdaus atau surga dengan istilah juga pangkuan Abraham. dengerin saudara, saya rekonstruksi lagi dan kita selesai dengan ini. Nah, kita berkata, malekat, kalau ada orang bertobat, dia suka cita. Jadi mereka nunggu. Jadi bukan pakai pom-pom ini, hei, hei, bertobat, bertobat, weee, terus duduk lagi. Bukan, itu kan basketmu, saudara. Itu bukan gitu, malekat. Nah, kalau gitu, enggak perlu malekat, saudara. Nah, apa yang terjadi? Mereka sebetulnya dengan hati yang suka cita mereka tunggu semua kegiatan surga di bumi. Ketika satu orang bertobat, mereka lompat. Ya, katanya. Tapi mata mereka segera melihat ke Tuhan Yesus. Yang mereka tunggu apa? Perintah dari Tuhannya. Begitu satu orang bertobat, langsung Tuhan berkata, grup A, go! Satu grup, saudara. Dan mereka proteksi anak Tuhan ini. Mereka jagai, mereka lindungi, mereka sertai. Selama anak Tuhan dalam hidup, dalam ketaatan, dan dalam pelayanan, mereka protek. Mereka tidak bisa dibawa di luar ketaatan. Dalam ketaatan, mereka protek kita luar biasa. Bodi God, yang satu, bisa ngabisin 185 ribu orang semalam. Dia protek kita. Dan sampai akhirnya, si anak Tuhan ini selesai tugasnya. Lalu Yesus yang di sorga berkata, anakku, tugasmu selesai. Ayo pulang ke sorga. Si Kristen ini mati. Rohnya keluar dari tubuhnya. Dan malekat-malekatnya berkata, Halo, ini kami. Give me five. pass. Diganding dan berkata, Ayo pulang. Tuhanmu sudah tunggu kita. Let's go. Satu grup bawa pulang. Diganding, saudara. Shhh. Ngadep Tuhan. Lapor Tuhan. Grup A sudah kembali. Tugas, mission accomplished. Anakmu kami bawa pulang. Kembali kepadamu. Amen, saudara. Beberapa tahun lalu, saya mendoakan seorang ibu. Sudah sakit cukup parah. Saya injili dia, dia terima Tuhan. Saya baptis. Dan akhirnya beberapa hari kemudian, dia meninggal dunia. Paginya dimakamkan, malamnya salah seorang anak laki-lakinya dapat mimpi. Apa yang dia lihat, saudara? Dia lihat mamahnya di panggul malekat. Digotong rame-rame. Dia menari malekatnya nari. Mamahnya kasih salam kepada anaknya. Nari. Anak ngerti? Waktu dia mati. Hanya beberapa hari loh hidup, saudara. Hari itu bertobat. Beberapa hari kemudian dia mati. Saya yakin tetap dia bertobat. Tuhan berkata, go! Satu ragu, saudara. Begitu ibu ini mati, apa yang terjadi itu, saudara? Malekat berkata, hey, ini kami. Give me five. Si oma ini diganteng oleh malekat-malekat. Lalu berkata, ayo pulang. Yesusmu sudah nunggu kamu. Dia bilang, kita rayain yuk. Dipanggul. Dibawa. Ngadep Tuhan balik. Dan mereka berkata, Tuhan Yesus, mission accomplished. Kami bawa anak. Kira-kira si oma ini berkata, Oh, Pak Petrus Agung bener. Ikut Yesus selamat. Selamat ya. Saya bahagia gak? Senang saya, saudara. Satu jiwa dibawa ke Tuhan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan saudara? Kalau kapanpun Tuhan berkata, pulang. Waktu rohmu meninggalkan tubuhmu. Yang akan kau lihat siapa, saudara? Pasukan bodyguard surga, atau kuntilanak, gendruwo, tuyung. Oh, Tuhan. Come on. Yang mana, saudara? Yang mana? Ini serius, saudara. Karena itu menyangkut akan hidup kita selama-lamanya. Yang mana yang akan kita jumpai? Kalau yang saya ceritakan tadi, wow, itu membuat engkau, naik sampai ketemu dengan Yesusmu. Yang kedua, membuat engkau, habis ngerakan. Oleh karena itu, malam hari ini, izinkan saya berdoa buat setiap saudara, yang kau masih berkata begini, aku sebetulnya masih ragu-ragu. Kalau aku mati, apakah sungguh aku akan ke surga? Hari ini, Ferman disampaikan buat saudara, kalau ada satu atau dua, yang masih ragu-ragu akan keselamatannya, malam hari ini, saya undang Anda terima Yesus dalam hidupmu. Hanya kalau engkau terima Tuhan, engkau lahir baru, engkau bertobat dari dosamu. Engkau orang yang berhak mewarisi akan keselamatannya. Dan pasukan malekat itu jadi jatahmu, saudara. Satu hari kapanpun itu, Tuhan berkata, pulang anakku. Waktu roh kita meninggalkan tubuh kita, malekat-malekat akan berkata, hai, ini kami yang selama ini menyertai kamu. Ini loh kami yang diceritain, Mbak Petrus Agung, hari Minggu, tanggal 6 Juni 99, oh kalian, Anda salaman sebentar dengan mereka, Anda akan digandeng, di bawah pulang. Hanya orang yang percaya Yesus, yang akan terima ini. kalau tanpa itu, saudara, rohmu keluar, engkau bilang, ini kau ada makhluk-makhluk kayak begini, tiba-tiba kau diserat habis, dan hilang selama-lamanya. karena ini menyangkut keselamatan kekal hidupmu. Saya akan pakai beberapa menit, sungguh-sungguh mendoakan saudara, khususnya Anda yang masih ragu-ragu, dengan keselamatan hidupmu. Engkau sadar selama ini hidupmu tidak benar, di depan Tuhan. Dan engkau tidak yakin engkau diselamatkan. Hari ini engkau perlu bertobat, dan kembali kepada Tuhan.